Mesin ini masih posisi berada di atas truk ya, jadi belum kita jagal. Nanti kita menunggu konsumen atau pembeli yang akan membeli mesin ini, karena di sini sifatnya kita adalah jual-beli mesin bekas. Seperti biasanya kita menunggu konsumen atau pembeli ya, karena di sini sifatnya kita adalah jual-beli mesin. Jadi kita mengikuti konsumen kita yang memesan akan digunakan sebagai mesin penggerak apa. Jadi suatu saat nanti kalau salah seorang konsumen kita membutuhkan, akan kita jagal truk ini ya. Demikianlah satu buah video yang saya tampilkan pada hari ini, semoga bermanfaat. Terus dukung saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!